Kami ini komunikasi siap mengukir prestasi Persembahan karya kami untuk negeri Kami ini komunikasi universitas merdeka Menjunjung tinggi birawa anoraga Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang kami kasihi dan saya cintai Dan juga kepada rekan-rekan Pak Umbar dan kami umat Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan gagasan saya mengenai konstitusi online Yang tanpa kita sadari dengan ditutupnya lokalisasi yang ada di sekitar Jawa Timur tersebut Bahkan PSK-PSK pun juga perlahan-lahan Memang dia betul akan mengikuti alu gerak dari pemerintahan Namun dari sisi lainnya Para PSK tersebut mencari jalan keluar dengan cara tetap berjual diri Dengan konstitusi online yang sekarang ini lagi ramai dengan disebutan cyberpunk Banyak penjagaan-penjagaan yang bisa kita lakukan Yang terutama adalah melalui sekolah Dan yang untuk yang kedua adalah melalui dengan keluarga Sebenarnya dalam pembelajaran di sekolah sehari-harinya Seorang guru tidak harus mendekankan kepada ilmu studinya saja Melainkan juga mendekankan kepada pendidikan kognitif Yang konkret dengan tujuan agar anak-anak yang memiliki kewaspadan diri terhadap internet Sehingga para muda-muda sekarang tidak melenceng dari jalur internet Untuk yang keduanya Seharusnya para ibu guru Bapak dan ibu guru pun juga mengawasi dalam penggunaan-penggunaan internet setiap harinya Di sekolah maupun di kampus Dengan harapan Pelan-pelan anak-anak muda generasi muda bangsa Harusnya semakin baik dan semakin diketebankan Untuk pencegahannya keduanya yaitu melalui sisi keluarga Orang tua sekarang ini seharusnya berani membatasi Bagaimana sih anak muda itu sekarang ini Diberi pengalaman Diberi informasi Batasan-batasan di mana dia harus berkarya dan berkreasi Jadi saya ingat Jadi saya ingat Jadi saya ingat Anak muda sekarang ini tidak semakin berkreatif dan kreatif Untuk di masa depannya Saya Renan Duh Sungkal Mohon pamit Terima kasih Terima kasih